Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wasyukranillah Saudaraku umat Islam yang dirahmati Allah Kita berjumpa di kalimat Kajian 5 menit tamat Kadang ketika kita mengikuti sholat berjamaah Kita menjumpai imam yang sujudnya lama sekali Khususnya pada rokaat yang terakhir Makmum yang tidak terbiasa sujud berlama-lama Tentunya mengeluh dalam hatinya Atau setelah selesai sholat Dia mengungkapkan perasaannya kepada orang lain Apa yang terjadi? Mengapa ada orang atau ada imam sholat yang sujudnya begitu lama? Nah, imam tersebut barangkali sedang melaksanakan anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak doa di kalasujud Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Keadaan seorang hamba paling dekat dengan ropnya Adalah pada waktu sujud Maka perbanyaklah doa di saat itu Karena hadis itulah maka imamnya lama Karena ia sedang memperbanyak doa Maka kalau kondisi seperti ini terjadi Makmum tidak boleh menyelisihi Atau berbeda dengan imam Misalnya kemudian makmum frustasi Kemudian bangun dari sujud Dia sudah duduk Tidak boleh yang seperti itu Karena bisa berakibat batal sholatnya Juga kalau misalnya imamnya sujudnya tidak lama Tetapi di antara makmum itu ada yang suka sujudnya lama Maka makmum tadi juga Jangan sampai ketinggalan gerakan sholatnya imam Karena ia sujud berlama-lama Sehingga ketinggalan gerakan Ini pun juga tidak boleh Karena termasuk menyelisihi imam Nabi SAW mengingatkan kita Imam itu diangkat untuk diikuti Maka jangan diselisihi Tetapi imam pun juga perlu bijak Jangan berlama-lama ketika memimpin sholat berjamaah Kecuali kalau sholat sendirian Silahkan mau seberapa lama pun Terserah silahkan Kita ingat nasihat Rasulullah SAW Kepada para imam sholat Wa kana sallallahu alaihi wasallam Yanhal a'immata Anittatwili bin nasi Wa yakulu Iza salla ahadukum lin nasi Fal yukhaffif Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Melarang para imam Memperpanjang bacaan sholatnya Ketika berjamaah dengan orang-orang Nabi bersabda Ketika salah seorang dari kamu Sholat untuk mengimami orang-orang Maka ringankanlah Karena diantara orang-orang itu Ada yang lemah Ada yang sakit Ada yang sudah tua Dan ada yang mempunyai hajat Apabila sholat sendiri Maka panjangkanlah sesukanya Dan Rasulullah SAW itu Meringankan sholat jamaah Dan menyempurnakannya Seorang bapak yang mengikuti Channel video ini Bertanya Perihal doa dalam sujud tadi Apakah boleh kita baca Dalam bahasa Indonesia Atau kita baca dalam hati Saudaraku umat Islam Yang dirahmati Allah Perihal doa dalam sujud tadi Setidaknya ada empat hal Yang saya rangkum Dari pendapat para ulama Pendapat yang pertama Mengatakan Bahwa doa dalam sujud Hendaklah dibaca Dari doa-doa yang maksur Yaitu doa yang ada Di dalam Al-Quran dan Sunnah Dan tidak boleh selain dari itu Yang kedua Ada juga orang yang berdoa Dengan bahasa Arab Tetapi dengan kalimat Yang dikarang sendiri Yang seperti ini Menurut Mayoritas ulama Juga tidak diperbolehkan Yang ketiga adalah Perihal doa Di dalam sujud Dengan menggunakan Bahasa ibu masing-masing Kalau kita misalnya Doa dalam sujud kita Dengan bahasa Indonesia Dengan bahasa Jawa Yang seperti ini juga Mayoritas ulama Tidak memperbolehkan Tetapi Imam Nawawi Memberikan keringanan Seandainya orang itu Tidak pandai berbahasa Arab Maka boleh membaca Terjemahan Dari doa yang maksur Yang diterjemahkan Kedalam bahasa ibunya Tetapi hanya khusus Untuk orang yang Tidak cakep Berbahasa Arab Itu menurut Pendapat Imam Nawawi Dan yang keempat adalah Doa dalam sujud Yang diungkapkan Di dalam hati Yang seperti ini Mayoritas ulama Memperbolehkan Dan tidak mengurangi Afdholnya doa kita Karena sebagaimana Firman Allah Di dalam surat At-Tahubun ayat 4 Ya'lamu ma'fissamawati wal'arzi Wa'ya'lamu ma'tusiruna wa'matu'alinun Wallahu'alimum bidhati syudur Dia Allah Mengetahui apa yang ada di langit Dan di bumi Dan mengetahui Apa yang kamu rahasiakan Dan apa yang kamu nyatakan Dan Allah Maha mengetahui Segala isi hati Maka saudaraku yang dirahmati Allah Dari kajian kita ini Untuk menjaga Kesempurnaan Solat kita Maka kalau kita ingin Memperbanyak doa Di dalam sujud Tidaklah kita Baca Doa-doa yang ma'thur Yang sumbernya Dari Al-Quran Dan Sunnah Dan kita baca Arabnya Itu yang sempurna Kalau tidak Seandainya kita kesulitan Maka ungkapkan Doa kita Kepada Allah Di dalam hati kita Apa yang menjadi Hajar dan keinginan kita Ungkapkan Di dalam hati kita Ketika kita bersujud Dan itu Sama sekali Tidak mengurangi Keutamaan doa kita Karena Allah Maha mendengar Maha mengetahui Semoga bermanfaat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wigintai Jenے Gak Maha minap defensyndi Maha minap Jangan laman Wabarakatuh Maha minas Men 미chintai em